Halo Coference, sekarang kita akan membahas soal tentang FPB. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam soal, Coference diminta untuk mencari FPB dari 21 dan 49. Sebelum mengerjakannya, Coference harus ingat beberapa definisi berikut ya. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Faktor persekutuan terbesar atau FPB merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis beberapa bilangan sekaligus. Selanjutnya, kita akan mencari FPB dari 21 dan 49 menggunakan metode tabel ya Coference. Caranya yaitu membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Metode tabel akan berakhir saat baris terakhirnya berlilai 1. 21 dan 49, kita akan coba bagi dengan bilangan prima terkecil 3. 21 dibagi 3 itu hasilnya adalah 7. 49 tidak habis dibagi 3, maka tetap kita tuliskan 49. Selanjutnya, kita akan coba bagi dengan bilangan prima 7. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. 49 dibagi 7 hasilnya adalah 7. Karena 7 habis membagi kedua bilangan, maka kita tandai dengan warna merah ya. Selanjutnya, kita akan coba bagi dengan bilangan prima 7. 1 tetap kita tuliskan 1. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Jika coference perhatikan baris terakhirnya sudah berlilai 1, maka metode tabelnya sudah berakhir ya. Sekarang kita akan mencari FPB-nya. Cara mencari FPB yaitu mengalihkan bilangan prima yang habis membagi kedua bilangan. Atau mengalihkan bilangan prima yang ditandai dengan warna merah. Karena di sini yang ditandai warna merah cuma 7, maka FPB dari 21 dan 49 itu adalah 7. Wah, kita sudah selesai nih ko, friends. Mudah sekali ya. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di soal berikutnya.